Sampai jumpa di video selanjutnya Nah bagaimana pelayanan kami berada di Gereja Sentrum Saryo ini? Kita tanyakan saja kepada alumni kami Bapak Indra Sinaga, menurut Anda pelayanan kita di Uncalfe Conquire pada saat ini berjalan dengan baik atau tidak? Ya, menurut saya untuk ukuran pelayanan yang tidak direncanakan seperti yang dibilang tadi khususnya pelayanan weekend Di mana kebanyakan para member-member sudah pulang ke rumah masing-masing, pelayanan saat ini luar biasa Tidak kalah mantapnya dia punya kualitas sama seperti kalau member-member yang lagi pada full dan ini pada weekend Dan saya juga senang dipanggil untuk berpartisipasi, gak cuma saya ada alumni-alumni lain seperti Douglas Rasu, Eskong Kami juga dipanggil untuk bernyanyi bersama-sama melayani di jemaat di Sentrum Saryo Rupakan suka cita bagi kami, kami juga bisa di setelah-setelah pekerjaan yang bikin suntuk pikiran dan hati Kami bisa berkesempatan untuk menyanyi bersama-sama Kami bisa merasakan perasaan yang lega Lega dalam artian positif, lega karena kami bisa melayani bukan karena bersenang-senang dengan hal-hal duniawi Baik, terima kasih dari alumni kami, Bapak Indra Sinaga Untuk berikutnya, jika kalian masih ingin tetap bersama kami, tetap stay tuned with us Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Sudah ada korban yang baru ya pemirsa ya Nanti kalau diadit pakai merah ya Manda korban dua kali dan Indra pantau satu kali Semuanya siap? Pegang senjata masing-masing Kita mulai dari sekarang aja Fantastis rasanya Kita ucapkan selamat buat peserta kita yang baru yang kena ya Ete korban yang baru oke Semuanya siap Ngeri eh capek eh sakit-sakit parah Meninggal lah Migren kita Lanjutkan Tadi ngapain Kita pukulin aja sudah Oke Oke untuk menghemat waktu Sudah banyak korban ya Termasuk tuan rumah Kita mulai lagi Dua Terima kasih Satu Dua Satu Jadi ini adalah teman kita Salah satu teman kita namanya John Kapahang Jadi dia baru saja diserang Dengan bantal Karena hari ini dia berulang tahun Langsung saja kita wawancarai Gimana perasaannya setelah mendapat Pukulan yang cukup hebat pada malam hari ini Tolong katakan pada mama dan papa saya Baik Terus terang saya terkejut Karena melihat Apa yang terjadi barusan Ada kekuatan ekstra disini saudara-saudara Ini pertama kalinya Perdananya masuk TV Halo Tadi Tadi telak Tadi telak Tadi telak Kena di kepala ya saudara-saudara Itu terasa Strike Aduh Itu masih kurang Kak Kak gue pelenggangan Bang ini kuat sekali Berasa Cuma mati Baik terima kasih kepada Teman-teman DFC yang saya sintahi Karena kalah Kalah ini Kali ini mungkin adalah hari Hari-hari terakhir saya bersama mereka Inilah ulang tahun Saya yang terakhir bersama dengan mereka Sebagai seorang Karen Bates Tahun depan saya janji saya akan kembali Sebagai seorang alumni Oke What will happen next Stay tuned with us Oke mulai lagi Mulai lagi Oke itu tadi Kita baru saja Sekarang kita bakal lanjutin Sekarang kita bakal lanjutin Ketawa challenge Dan sekarang kita udah ketahuan Ketawa baru Yang pertama Rivalin Masih Dan juga disini ada Siapa dia? Oh dia masih cedera Jadi disini cuman Disini ada Amanda Follow instagramnya Disini ada Sini Natis Disini ada Eva Priscila Ada Wulan Somatania Dan ini ada Rivalin Frika Ini Indra Gunawan Sinaga Dan yang di belakang Abalderas Jangan lupa di follow Yo guys Jangan lupa di follow Apalagi yang ini Jangan lupa di follow gue Astor Michellen Jangan lupa di follow gue Oke 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 langsung saja mbak Cindy Jangan lupa di run Okay teman-teman Jangan lupa di subscribe ya Dengan hashtag Tawa challenge Hashtag TFC Oke Semuanya siap dengan perlengkapan Oke Siap Kita akan mulai Kita akan lanjut Kita akan mulai Tawa challenge kita Dari DPD Peraturan Peraturan nya adalah Yang pertama adalah Tidak boleh tertawa pastinya Paco ini Dia sobat Komang dia pake-pake Aduh Udah bagus komang Tidak boleh Ketawa Tidak boleh keliatan gigi Tidak boleh keluarkan suara Keluarkan suara Tidak boleh Sama sekali Kalau senyum Tidak boleh Senyum tidak boleh Itu sudah dinyatakan Tertawa Oke Semuanya Siap 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 Tawa challenge akan dilanjutkan Dari Sekarang juga Sampai jumpa Oke Ternyata Peserta yang baru datang Adalah korban terbaru kita Oke Jadi hati-hati ya Amanda dua kali kena Langsung migrain Jadi Amanda Sudah memundurkan diri Selamat menunjukkan permainan Oke Oke Ya 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 Yaduh Kajuan saja lah Paranormal aktif itu Terima kasih lanjut saja lanjut saja ronde berikutnya dan kita lanjutkan dari sekarang juga selamat menikmati 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 Wow ini adalah anjing-anjingnya Anas Yang ini Bronis Yang ini siapa kotak Nas? Cik kita Eh siapapun dia Disini ada tuan rumahnya Disini ada ibunya Anas Dan juga ada omannya Anas Yang sedang memasak Mereka sangat serius sekali Dan di belakang sini ada Saudara-saudaranya Anas Bisa dilihat Ini ada tahu yang sedang digoreng Wow Om Lesat sekali Ini omannya Anas Yang mereka sedang mempersiapkan Untuk kita sarapan pada pagi hari ini Wow Oke kita lanjut ke depan Kita lihat Apakah yang mereka lakukan Sakura 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 Ternyata mereka disini sedang magar-magaran Di sebelah sini Ada Shinotisen alias Raisa Yang didatangkan langsung dari Tanah Papua Raisa Gajebo Tulian yang ini Ini adalah bulan serentu Bagaimana perasaan Anda setelah menginap sepanjang satu malam ini Senang 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 ya Bagaimana tadi malam tidurnya apakah nyenyak atau Nyenyak Nyenyak Tadi malam tidur Tidak 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 Next person Masker Oriflame Ini adalah salah satu rekan kami Dimana dia Salah satu member Salah satu member dari Oriflame Bagaimana sih Kiat-kiat untuk menjadi sukses dalam Dalam Oh Kiat-kiat dalam menjadi Untuk dapat meraih Apa katanya VVIP Belum Posisi VVIP Sampai sejauh ini sih belum Tapi Untuk dapat meraih itu Harus dibutuhkan kerja keras Wah hebat sekali Super sekali sadar kita Kira-kira kerja keras seperti apa yang Anda lakukan Untuk meraih posisi VVIP Kerja keras Rajin memfollow up Merekrut orang Begitu Contohnya begitu Begitulah Kira-kira Apa sih salah satu produk terbaik dari Oriflame Yang kamu ketahui Banyak Banyak Salah satu Salah satu yang terbaik lah menurut Menurut Mbak Wulan Salah satu yang Baik itu ada Sisi krim Fungsinya apa sih Sisi krim itu Gunanya untuk Krim-krim Krim sehari-hari Maksud saya manfaatnya apa Kebetulan Saya juga pakai Jadi Rasa lebih ringan Oh gitu Berat ya kamu berat Begitulah Jadi Sisi krim merupakan salah satu produk unggulan dari Oriflame ya Ya begitu Bisa dikatakan seperti itu Oke oke Terima kasih Mbak Wulan untuk waktunya pada pagi hari ini Ya Langsung saja Prodi Langsung saja kita akan memawancarai target kita yang kedua Yaitu Cino Tisen Aduh ada saya ya disitu ya Mbak Cino Kira-kira gimana sih perasaan Anda setelah menginap di rumahnya Anas Seperti yang satu malam Ya Pertama ya Sesuatu banget ya Soalnya kita tuh Dan kalau Pekono Koyer kan Apalagi ini libur ya Susah pasti dikumpulin ya kan Tapi terharu banget Ini Teman-teman Pekono Koyer itu Bisa Meluangkan waktunya Buat bareng-bareng kayak gini ya Jadi saya tuh terharu banget Jadi saya Senang banget Senang-senang Parah banget ya Gak bisalah di Muka pindah Gata-gata lagi Susah Susah Jadi kira-kira Mbak Raisa Kira-kira kapan Anda akan mengeluarkan album yang baru Kira-kira Bulan kemarin aja lah Kira-kira bulan kemarin Kira-kira mau duit dengan siapa nih Dengan Mbak Afgan Eh Mbak Afgan Pak Afgan Eh Pak Afgan Mas Afgan Saya dengar-dengar Apa ini Mas Afgan Mau pasang behal baru Ayo kita Kita wawancarai dulu nih Jadi Mas Afgan Kira-kira Kapan rencananya akan memasang behalnya Mas Afgan Mas Afgan Mas Dia memang luta suntik keram Oh Jadi Jadi penyebabnya Mas Afgan Tidak bisa Bicara pada pagi hari ini Karena Karena bibirnya Baru saja disuntik Keram Jadi dia tidak bisa berbicara Bisa dilihat Tadi saya mau wawancarainya Dia tidak bisa berbicara Oke Itu dia sudah bisa berbicara Wow amazing Wow Antikram Antikram Dia ternyata Saudara-saudara Tapi dia Sudah malu pada pagi hari ini Karena dia baru saja Disuntik ram Akan siap-siap memasang behal Oke Untuk selanjutnya Langsung saja kita Wawancarai Prinses Sarini Oh Salah Dia adalah prinses Prinses apa? Ya Don't call me princess Just Palin Prinses Palin Oke Bagaimana perasaan Anda Setelah kemarin Baru saja jadian dengan Saudari Samuel Timbulek Itu adalah hoax yang disusun sedemikian rupa Untuk menjadikan Ternci mau buat teman Kak Sam Oke Kak Sam ini Siapa haga apa gitu? Gak pernah punya teman kayak lo Kalau gak lahal gue Kak Sam Kak Sam kenapa teman yang kita so? Oke Jadi kira-kira Saya ingin bertanya untuk Mbak Valin ya Kira-kira selama ini siapa sih Sebenarnya yang Mbak Valin suka Di Unclub Vacon Choir khususnya? Gak ada sama sekali Seriusan? Iya Betul Itu semuanya Oke berarti ada kesempatan Untuk Cinew dengan Hartley Karena dia tidak menyukai Hartley Sebenarnya itu adalah hoax Sebenarnya itu adalah hoax yang dibuat Yang diskenario Untuk membuat second choir lebih Maju dalam bidang komedi Dalam bidang persatuan dan kesatuan Terutama dalam bidang komedi Ya langsung saja kita mau wawancarai Mbak Manda Kira-kira Rencana Mbak Manda setelah dari tempat ini Apa yang ingin dia lakukan? Yang pertama tentunya saya akan menghilangkan status jomblo saya Oh ya mandi dulu Kan dari kuliah kan dari tempat ini Oh dari tempat ini tentunya Kalau dari tempat ini pertama naik mobil dulu dong Naik mobil ke Unclub pulang Mandi Habis mandi Berenang kita ketika mau berenang Kalau habis dari kuliah apa? Habis dari kuliah cari jodoh dong Wede Kamu masih ingat yang komitmen di Bible Camp apa? Saya baru saja menelpon mama saya Itu ada waktunya dan saya memiliki perbincangan pribadi yang tidak perlu dijelaskan di sini Komitmen itu dengan Tuhan dan dengan Tuhan Jadi tempatnya kapan itu hanya saya dan Tuhan yang tahu Benar? Terima kasih Mbak Manda Langsung saja kita wawancarai komedian kita yang baru saja datang pada pagi hari ini Namanya adalah Saudari Igun alias Abang Selamat pagi Pak Igun Selamat pagi Kira-kira apa yang membawa Anda ke sini ya? Jadi masa muda itu adalah suatu titik di mana kita merasakan kebersamaan dan keramaian dengan teman-teman kita Dalam hal ini tentu saja di Unclub Ya Conquire Kita bareng-bareng ke rumahnya Anas Untuk main-main ketemu anjingnya Makan ikan Ada sambalnya Ada floridinanya juga Dan ketika semua itu terjadi Ketika semua itu terjadi Kita tentunya jadi kenyang Yang tadinya haus jadi lepas hausnya Yang tadinya kesepian jadi tidak sepi Karena ngumpul-ngumpul seperti ini Mantap ini Dan tadi juga kita bermain sepeda itu Untuk kasih kendor otot kaki yang kaku Supaya yang kaku jadi kendor Relax gitu ototnya Main sepeda Kan diginiin Jadi memang banyak unek-unek ya Yang bisa dirasakan bersama gitu Dan tadi juga malam tidurnya itu jam 12-an begitu Jadi memang begadang juga kalau membawa sama teman-teman Jadi yang membawa saya ke sini itu Saya tidak tahu apa sebenarnya Abang bisa saya bertanya satu pertanyaan lagi Apa kesan Anda setelah satu malam beristirahat di rumahnya Anas Dan pagi hari ini bisa bangun bersama-sama Jadi Terima kasih telah menonton!